Oke sahabat waktunya kita makan wah ini ada sayur jantung ya jantung pisang ini ada ikan asin dan ini ikan bakar ini adalah sambal sambal jahe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube apa kabar semuanya semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya sore-sore saya mau menginap di satu perkampungan yaitu Kampung Rawabentur saya bersama rekan-rekan mau menuju Kampung Rawabentur dan disini cukup lumayan sepi ya sahabat sore-sore udah sepi kayak gini anyep ya tidak ada aktivitas warga yang seperti siang-siang dan untuk pesawahnya disini masih baru ini ya baru panen kayaknya sepertinya dan untuk sebelah sana masih pada hijau dan di sebelah sana sahabat itu ada salah satu air terjun yaitu air terjun Curug Ngebul nah saya tidak akan ke Curug Ngebul nya tapi saya mau ke Rawabentur ya sahabat nah untuk video selanjutnya ikutin terus bagaimana perjalanan saya menuju Kampung Rawabentur dan menginap di Rawabentur oke ikutin terus video videonya sampai akhir nah sahabat saya disini dari sini ke tempat ke Rawabentur ya tempat saya mau menginap jalan kaki sambil melihat suasana perkampungannya itu ada apa pohon buah pohon buah naga ini sangat sepi sekali tidak ada aktivitas yang lain-lain tidak seperti di kota ya di sini ada kandang kambing kandang kambing Sama seperti di kampung-kampung Pada umumnya Namun untuk disini Suasananya beda Udalanya yang berbeda Ini jalan menuju Tawa Dan disini perumahan Rumah-rumah Masih pada ini Masih pada pakai Kayu papan Untuk dindingnya Disini airnya pun Sangat Kecil nih Nah disitu ada rumah Disitu Gunung-gunung Enak banget Lihat sahabat Sebelah sana Di gunung itu ya Sudah keluar Apa namanya Kabut Sahabat Oke ada rumah ya Disana Kita bersilaturahmi Sama warga setempat Disini Banyak pohon Nanas ya Bisa lewat sini Bisa juga lewat Bawah Tadi Ini banyak pohon Apa Kapolaga Sambil Sambil hai 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 ah Oh syolah uh batu nih besar banget ya Nah sahabat nanti saya akan menginap di situ ya Ini pemandangan dari sini sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah Nanti kita akan lihat ke sana ada apa aja di rawa bentur itu Ikutin terus videonya sampai dekan selesai Nah sahabat ada yang unik ya kalau di kampung Ada suara hewan yang disebut kalau anak kampung Anak kampung namanya tongeret Bunyi ya Dan katanya disini juga sahabat agak susah sinyal Nah itu salah satu temen saya Lagi ngapain Lagi nyari-nyari sinyal Sinyal dicari-cari ya Alhamdulillah Kita sampai disini Banyak yang Ini ya sahabat Banyak yang mancing Nah sahabat ini teman-teman saya nih udah pada siap ya Kalau saya tinggal tidur aja Udah pasang tenda Bapak Ini Bapak Haji Yunus Lagi apa Bapak Haji Yunus Masak ini nih Masak Wih apa ini dari mana dapat Jantung Tadi Bapak yang dari warga sini Oh warga sini ya Oh ya sahabat pelosok cianjul Ini nih makanan tradisional Apa kampung Ini jantung Ini ya Jantung pisang Jantung pisang Jantung pisang dilebus dulu ya Dilebus ya Baru nanti dipasak Baru nanti dipasak Mereka apa ini tuh pasakannya Ala apa Ala-ala kampung aja Dengan bumbu seadanya gitu ya Nah disitu Ada Bapak Iqbal Halo Gimana perjalanan Mantap 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 Nah sahabat pelosok cianjul Dari sini Juga bisa Ada pemandangan ya Kita bisa melihat pemandangan Dan ini Yang disebut Rawa Buntur Dan disitu Nah itu salah satu Yang sudah Tadi saya jelaskan Tapi disini Dari sini kayak Kelihatan deket banget Itu Curug Ngebul Air Terjun ya Air Terjun Curug Ngebul Untuk suasana sore Di sini Seperti ini Ada Ini juga ya Sepeda air nih Bisa digunakan nanti Buat jalan-jalan Ke Tengah Tengah Danau Tengah-tengah rawak Untuk suasananya Seperti inilah Sahabat pelosok cianjul Oh Ini airnya langsung dari gunung ya Lagi ya Tuh Mantap Ih dingin Dingin sekali Sahabat Ih mantap Oh iya Ada rakit nih Sahabat Kalau mau jalan-jalan ke sini Bisa Oh iya salah Tadi ada Sepeda air ya Dan bisa juga pakai ini nih Pakai rakit Ketengah 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 sana Ayo Buntur Wih Buntur Buntur Ayo Lauk naun wadi Nila 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 Lalu kemas Wadr Duh Strix yang kange Mantap Ini bos Wadr 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 Wah dapat banyak Ih Hahahaha banyak itu mah strike mania ini aduh, pepelentingan gitu jujurlah, bangun enaknya daripada dicarakan mitoham aslina aduh, mantap oh, mana pake naun kan? pake gele oh mantap ini naun ini dari ciki ciki pake telor kuning telor kuningnya doang untuk biaya satu kali bikin umpan berapa kan? 2 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu ini dapat segini 3 ribu lebih sama itu dapat banyak juga ya 3 ribu seharian disini mancing nih, sahabat ikannya tuh water 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 ikan water bentur bahasa kampung banyak ya bentur bentur oke sip lanjutkan bapak yang ini juga sama katanya ya banyak lumayan tuh si bapak juga ada ya pak buntur bungkus bentur mantap ini umpannya umpannya sama ya sama dari ciki sama telur modal 3 ribu dapet segitu dapet kesenangan ya pak ya mantap mantap kita ke si akang yang sana kita ke si akang yang sana mancing dapet kang mantap ya si akang dapet ikan nila katanya peralatannya sampai di bawah semua gak sama peralatan dapur kang dari jam berapa disini kang dari jam 10 10 pagi sampai segini mantap bawah dua lagi si akang ini dapet banyak dapet dua jodoh si akang mah dapet ikan nila ikan nila dua jodoh banyak sih si akangnya emang ini ya ini mah umpannya sama lumut terus juga ini jorannya juga joran khusus ikan yang gede-gede ya kang kalau bapak-bapak yang itu memang khusus ikan yang kecil-kecil kabutnya kang jam segini udah ada kabut ya gimana kalau malam nanti saya nginep kang akang dari mana dari panaruban panaruban sering disini siap kesini pasti mancing gitu ya oh mantap mau pulang jam berapa nih udah sore gini kang bentar lagi bentar lagi pulang loh saya mau kesana tapi sahabat jalannya lewat ke sana ya kang ke lewatin itu ya lewatin hutan itu dulu kesana tuh sahabat kabutnya mulai turun mulai mau menutupi ini ya mau menutupi rawak nah sahabat pelosok janjur ini jantung yang tadi kita rebus ya udah mateng lah sekarang Pak Haji Yunus nih lagi bikin mau bikin apa mau goreng apa mau goreng ikan asih dulu mau goreng ikan asih kan sementara malam udah ini ya ada Pak Asep lagi sembahyang nah sahabat berhubung kita tidak ada persiapan mancing mania sama ini jadi kita beli ikan dari warga tadi ya kita nanti mau bakar-bakar sahabat ikan nila berhubung kita kesininya terlalu sore jadi tidak bisa ngambil di rawak tadi yang mancing juga pada dapat kan tapi ya begitulah kita kesorean kesininya terlalu sore kita goreng kita goreng kita goreng saya saya kemudian di bagaimana ini ini makasih mau dibakar apa di bakar separoh di bakar separoh Oke siap mantap Jangan sampai kena kucing Nah sahabat proses masak Jantung pisang Jantung pisang Jantung pisang Nah sahabat Geliran bang asyap nih sekarang Goreng ikan Oh mantap sahabat Nah untuk ini sementara digoreng dulu buat malam ini kita makan-makan dan ini sebagian ya Buat besok kita bakar ada ikan milah melah juga sahabat mantap saya baru suruh sini ikannya gede-gede mantap pokoknya buat dibakan ya siap angkat angkat-angkat mantap oke sahabat waktunya kita makan wah ini ada sayur jantung ya jantung pisang ini ada ikan asin dan ini ikan bakar ini ada sambal ini sambal apa mbak Iqbal sambal sambal jahe ya oke kita makan dulu sahabat selamat makan malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap sahabat kita cocok-cocok disini sambal jahen buh buatan siapa ini jantung ini tuh Pak Haji biasa kan Pak Haji ngesek jantungnya ini Bang siap nih yang masak ikannya sampai gue tuh angkanya beriuklah yang merganya sebahasa sungguh lama lu entapnya sahabat Sampai jumpa. Halo sahabat, akhirnya kita tadi ya sudah makan-makan, jadi untuk selanjutnya sekian dulu video untuk kali ini, dan saya mau nyusi-nyusi dulu ya, sekian dulu untuk video kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.